Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya William Tupamuji di channel Kakao Indonesia Kakao Lestari Kali ini kita akan belajar proses penyambungan ataupun okulasi di tanaman polybag Kakao Nah disini ada salah satu kawan kita petani kita yang tergabung di kelompok tani binaan dari PT Papandayan kita ngobrol dulu sama orangnya Ini namanya Mas Simron Ini Mas Simron ini Salah satu petani binaan PT Papandayan Sudah berapa gabung mas? Sudah 2 tahun ini mas Alhamdulillah sudah bisa Alhamdulillah sudah bisa menghasilkan segini banyak sambungan mas Hidup semua ya? Yang tidak hidup Paling cuma beberapa lah wajar mas ya Namanya juga kita ini manusia hanya bisa berusaha tapi pada kenyataannya dari seribu plot ini mas Atau Pak ya Yang mati hanya sekitar 25 25 25 biji mas Kalau 25 ribu tombok kita Itu kawan kita satunya itu Tolong diperlihatkan mas Itu master Ya Kalau siang juga agak kelihatan Kita lanjut cara proses penyambungan Kemudnya Dan Can he Come and fly away with me kita potong kita belah belahnya agak panjang saja terus kita masukkan entres kita saya tadi seperti ini perlu diketahui jika entresnya lebih besar dari batang bawahnya maka kita ambil samping rapat jadi seperti itu tali-tali setelah itu kita ikat tarik dulu tali karena ini di musim penghujan maka kita harus menalinya dengan tapat oke berapa hari hidup ini bisa kita ketahui untuk kehidupannya di dua minggu biasanya sudah siap buka sungkuk untuk mengetahui kematiannya ini satu minggu sudah kelihatan jika tidak hidup maka dia akan membusu setelah itu kita sungkuk setelah itu kita sium selamat menikmati terima kasih selamat menikmati